PASANGAN HIDUP Membuat sayembara adalah salah satu cara yang dianggap cukup ampuh. Di berikut ini, On The Spot telah merangkum 7 sayembara cinta di dunia untuk Anda. Seorang bilionir asal Hong Kong, Cecil Cho Sezung, baru-baru ini membuat sebuah sayembara untuk putrinya. Sayembara tersebut berbunyi, apabila ada seorang pria yang berhasil merayu dan menikahi putrinya, maka Cecil akan memberikan hadiah senilai 622 miliar rupiah. Cecil membuat sayembara ini karena putrinya bernama Ji Chi Chow, kawin lari dan pergi dari rumah bersama kekasih lesbiannya ke Perancis. Ayah dua orang anak ini rela mengeluarkan banyak uang agar putrinya bisa menyukai seorang pria. Setelah uang tunai, Cecil juga akan memberikan model bisnis bagi pria yang beruntung. Syarat yang diberikan oleh Cecil pun tak sulit. Dia tak peduli dari mana pria itu berasal. In atau kaya, asalkan ia tulus dan mencintai putrinya. Namun hingga kini pria berusia 76 tahun yang pada masa mudanya dikenal sebagai seorang playboy ini belum menemukan pria tersebut. Sementara itu putrinya yang lulusan University of Manchester Inggris ini telah menikah dan hidup di Perancis bersama pasangan yang Cecil yang telah 7 tahun menjalin hubungan dengan dirinya. Sayembara tak hanya diadakan oleh orang kaya saja. Buktinya wanita asal Cina ini dengan percaya diri membuat sebuah sayembara untuk dirinya sendiri. Wanita yang bernama Lu Yufeng ini bahkan menjadi superstar dalam semalam. Wanita yang bekerja sebagai seorang kasir di sebuah supermarket ini mulai terkenal pada bulan November 2009 karena dia membagikan selebaran di jalanan kota Shanghai. Selebaran tersebut berisi tulisan bahwa ia sedang mencari laki-laki yang mau menikahinya. Namun yang mengelitik, wanita kelahiran tahun 1985 ini memberikan persyaratan yang luar biasa tinggi. Di antaranya adalah harus melulusan Universitas Beijing atau Tsinghua dengan gelar master di bidang ekonomi. Memiliki wawasan luas, tinggi badan minimal 176 cm, ganteng, dan sederetan persyaratan lainnya. Segera selam beredarnya berita tersebut, Sister Feng pun menjadi terkenal. Bahkan beberapa pria bergiat untuk merayunya di hari Valentine. Tak lama setelah itu, Sister Feng kembali membuat heboh dengan muncul di televisi bersama kekasih barunya yang cukup ganteng. Namun hubungan ini tak bertahan lama karena Sister Feng kemudian mencampakkan kekasihnya tersebut. Sister Feng yang telah melakukan beberapa kali operasi plastik kemudian ke New York dan kembali membuat selebaran. Namun kali ini ia menginginkan pria bule untuk jadi pendampingnya. Dan tentunya dengan persyaratan tinggi seperti sebelumnya. Bagaikan kisah dalam dongeng, seorang pria asal San Francisco, Amerika Serikat membuat sebuah sayembara untuk mencari calon istri. Pria berusia 40 tahun ini berencana untuk menikah tahun depan. Untuk mencari pendamping hidupnya, Max Kelly, lantas membuat sebuah situs kencan di mana dia adalah satu-satunya kandidat. Situs yang beralamat di hokhasub.com ini berisi semua hal mengenai kehidupan McValley dan juga bagaimana cara untuk memikatnya. Dan barang siapa yang bisa mencarikan calon istri untungnya, maka yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai senilai 10.000 USD atau lebih dari 96 juta rupiah. Siapa saja yang tertarik mengikuti sayembara ini hanya perlu bertindak sebagai macoblah. Yaitu dengan memperkenalkan McValley kepada wanita yang bisa membuatnya jatuh cinta. Dan jika McValley bersedia menikah dengan wanita tersebut, maka macoblahnya akan mendapatkan hadiahnya. Sejak dibuat pada bulan Maret lalu, McValley mengaku sudah ada banyak orang yang berminat ingin membantunya. Kisah serupa juga dilakukan oleh seorang pria asal Missouri yang bernama Rod Barnett. Untuk mencari pasangan jiwanya, lelaki putus asa ini memutuskan untuk membuat sayembara lewat sebuah situs internet. Yang pun berniat untuk menghadiahkan orang yang berhasil memperkenalkan dirinya dengan sang pujaan dengan uang tunai senilai 10.000 USD atau sekitar 96 juta rupiah. Barnett pun mengajukan syarat bahwa cowok istrinya haruslah menarik berapu coklat atau tiram, tidak merokok, serta memiliki bentuk tubuh yang ideal. Tidak selamanya mempunyai banyak uang, akan mudah mencari pasangan hidup. Perasaan inilah yang dirasakan seorang miliader pria asal China. Untuk mencari pasangan hidupnya, miliader yang tidak diketahui namanya ini sampai-sampai mengelar sayembara ini ke 10 kota di China. Dari 2.800 pelamar wanita, terpilihlah 320 orang yang akan berkompetisi di sebuah hotel lewat di China. Tentang-tentanggung, miliader misterius ini membayar sebuah klub lajang di China sebesar 5 juta yuan atau sekitar 7,6 miliar rupiah untuk mengatur semua ajang perjodohan ini. Mulai dari mencari wanita berusia 20 sampai 26 tahun, memiliki tinggi badan 162 sampai 170 cm, dan berat badan 50 kg. Juga memiliki latar belakang pendidikan. Sementara sang miliader misterius ini digambarkan berusia 50 tahun, seorang pengusaha dan miliader, punya high goal, dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Pihak Mak Congblang dari klub tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jodoh bagi sang miliader. Karena jika pria miliader ini berhasil menemukan seorang wanita yang cocok, dan berhasil mengajaknya berkencan, maka si Mak Congblang akan merima uang sebesar 50 ribu yuan atau sekitar 76 juta rupiah. Dan jika hubungan berjalan ke arah serius, si Mak Congblang akan kembali mendapat hadiah, yaitu sebuah apartemen senilai 3 juta yuan atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Demi mencari seorang pendamping hidup, seorang wanita Korea kaya raya yang memiliki kekayaan sekitar 18 juta dolar Amerika, atau sekitar 173 miliar rupiah menggelar sebuah sayembara melalui situs perjodohan Korea Suno. Ketanggung-tanggung hampir 400 pria Korea merespon sayembara yang dibuat oleh perempuan yang dirahasiakan namanya tersebut. Bahkan karena banyaknya yang mau melamar, sayembara langsung ditutup sebelum tanggal ditentukan. Menurut situs perjodohan Suno, perempuan kaya itu dideskripsikan sebagai wanita yang elegan, ramping, feminin, aktif, dan sedang mencari belahan jiwa. Setelah melalui seleksi, 8 finalis pria dari 394 pelamar berusia 37-49 tahun dari berbagai profesi sudah terpilih. Setelah terpilih, para pria ini akan menjalani wawancara dengan perempuan tersebut, dan selanjutnya selama 3 bulan ke depan, jutawan wanita ini akan berkencang dengan pria-pria itu, dan dijatuhkan akan berkencang dengan 2 atau 3 pria sekaligus tiap bulan. Memerebutkan pria kaya melalui sebuah kontes. Hal inilah dilakukan oleh ribuan wanita muda di Cina yang mengikuti kompetisi cari jodoh untuk merebut hati 32 pria kaya raya yang tengah mencari calon istri yang diadakan oleh sebuah klub pengusaha lajang Cina di Beijing. Para kontesan wanita ini menjalani wawancara dengan konsultan yang menilai mereka dari sejumlah aspek. Mulai dari batasan umur 20 sampai 28 tahun, memiliki penampilan cantik dan menarik, memiliki pendidikan latar belakang sekolah menengah, hingga kecocokan secara astrologi dengan calon pasangan ini. Hingga persyaratan khusus yang difokuskan pada karakter masing-masing kontesan, di mana proses penilaian akan dilakukan beberapa babak berlangsung selama 2 bulan. Ribuan kontesan ini akan disaring menjadi 50 besar, dan nantinya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan 32 pria kaya tersebut. Darat Ratang memiliki harta kekayaan bernilai sedikitnya 100 juta yuan, atau sekitar 149 miliar raya.